Intro Bupati Labuan Batu Haji Pangonal Harahap SEMSI telah menindaklanjuti Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B Garis Miring 8 Garis Miring M.SM.00.01 Garis Miring 2018 Tanggal 7 Juni 2018 Perihal laporan hasil pantauan kehadiran aparatur sipil negara Setelah melaksanakan cuti bersama dan hari raya Idul Fitri 1439 Hijriah Tindak lanjut yang dilakukan Bupati Labuan Batu tersebut yaitu melakukan sidak atau pemantauan kehadiran para aparatur sipil negara Kamis 21 Juni pagi di sejumlah kantor, badan, dan dinas di lingkungan Pemkap Labuan Batu Dalam keterangannya Bupati Labuan Batu Haji Pangonal Harahap SEMSI mengatakan Sidak atau pemantauan ASN yang dikunjungi Antara lain ke kantor Satpol PP, Damkar, Dinas Kesehatan, dan Rumah Sakit Umum Daerah Rantau Perapat Ini akan kita buat menjadi alam-alam kesehatan Artinya kenapa mengunjungi khususnya Rumah Sakit atau Dinas Kesehatan itu Pak? Ya, Rumah Sakit kan kita ketahui Jadi kan pelayanan Rumah Sakit ini sangat penyukupan oleh masyarakat Dalam menindak lanjuti surat himbawan Menpan RB ini Pemerintah Kabupaten Labuan Batu telah membentuk tiga tim Tim pertama dipimpin oleh Bupati Labuan Batu didampingi Asisten Administrasi Umum Kepala BKPP, Kadis Perhubungan, Kadis Kominpo, Kasatpol PP Dimana dalam sidak ini Bupati Labuan Batu hanya mengunjungi Kantor Satpol PP, Damkar, Dinas Kesehatan, dan Rumah Sakit Umum Daerah Rantau Perapat Kemudian dilanjutkan oleh Asisten Administrasi Umum Haji Amro SH Dan Kepala OPD yang ada di tim satu mengunjungi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dinas Pertanahan dan Dinas PUPR Serta Puskes Masih Gambal Sementara tim dua dipimpin langsung oleh Sekdakap Labuan Batu Ahmad Mupli SHMM Didampingi pelaksana tugas Inspektur Kabak Litbang Kabak Pendapatan Daerah dan Kabak Orta Yang melakukan sidak atau pemantauan Kesed Dakap Bapedah, BKPP, PMD, BPBD, Dinas Perhubungan, dan Dinas Pangan Sedangkan tim tiga dipimpin langsung oleh Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan Dan Sosial yang didampingi pelaksana tugas Asisten EGBANG KESRA Kadis PMD dan Kadis Lingkungan Hidup Yang melakukan sidak ke Dinas Sosial Dinas Perdagangan dan Dinas Perindustrian Kantor Camat Rantau Utara Dinas Tenaga Kerja Dinas Pendidikan Puskes Maskota Dispora Budpar Dinas Pertanian Dinas Peternakan Dinas Koperasi dan UKM Serta Dinas Kelautan dan Perikanan Sebelumnya dari pantauan yang dilakukan di Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Rantau Perapat Kepala BKPP Labuan Batu Dr. Andes Jainudin Siregar mengatakan Bahwa tingkat kehadiran aparatur sipil negara di dua dinas tersebut mencapai 95 persen Terima kasih telah menonton